Hai masha'allah lo lo tunas muda sekaligus membawa bunga inilah prinsip dan hasil dari pemangkasan atau pruning yang harus rajin kita lakukan sehingga buah akan terus-menerus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telur-telur petani dan para pecinta tanaman serta perkebunan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya ini adalah tanaman jeruk si madu kami yang sebenarnya telat telat pruning atau pemangkasan sehingga bentuknya mungkin tidak sesuai dengan harapan tapi tetap bandel bandel berbuah ini mungkin akibat perkaulan bebas karena kecil-kecil sudah berbuah yaitu sekedar guyon semoga Ayo kita semua tetap awet muda nah ini adalah jeruk si madu yang sebenarnya memang kurang terawat karena ini jumlahnya cuman dua kalau tidak salah campur sama Hai jeruk lemon nah ini karena telat mangkas jadi bentuknya agak tinggi Hai menjulang ini nanti coba akan kami Hai pangkas lagi yang kami bentuk supaya lebih rimbun dan memudahkan saat panen jadi gunanya ke manfaat dari pemangkasan adalah Hai banyak sekali yang pertama bisa merimbunkan Hai percabangan sehingga semakin banyak percabangan kemungkinan banyak buah itu semakin tinggi kemudian yang kedua bisa membentuk pohon sesuai dengan keinginan kita kemudian yang ketiga mempercepat pertumbuhan cabang Hai sehingga Hai apa ya ketika sering mangkas itu intinya tunas baru akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi Hai sehingga Hai ya Hai umur dari jeruk ini masih kurang dari dua tahun Hai dan seperti yang saya katakan tadi memang kurang terawat pada awalnya karena jadi satu sama Hai jeruk lemon California dan Hai ini ditempatkan seperti di tanah kafling jadi kanan kirinya Hai kanan kirinya rumah penduduk jadi kagak sungkan kalau mau ke sini ya akhirnya terbengkalai dan seperti ini Hai tumbuh menjulang buahnya banyak tapi batangnya masih kecil jadi ini langsung tak wangi buahnya yang ke besar-besar untuk melindungi supaya Hai tidak matilah Hai tahu Hai seringkali kan kalau masih muda dibuahkan dengan buah yang banyak tiba-tiba mungkin Hai pohon tersebut akan layu dan mati itu sudah sering kami alami waktu awal-awal nyoba bener atau tidak sih teori tersebut ternyata memang ada benarnya Hai sehingga tidak perlu di coba lagi Hai teman-teman semua saat ini memang harganya lagi baik untuk jeruk usia madu di lahan sekitar 15.000 Hai tuh kalau diambil oleh tanggola Hai tapi kalau kita ngejar sendiri di masyarakat juga Kak susah ya karena mungkin masyarakat awam Hai 15.000 juga sangat mahal beda kalau di pasar udah kalau mulut dan seperti ini dan maulid Hai 20.000 keatas Hai tapi kalau di kampung kita tidak bisa menjual seperti itu Hai tulur-tulur semua semoga tetap diberikan kesehatan kesehatan Hai sehingga tetap bisa berkarya di sawah dan Hai di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa dari pertani bisa juga pedagang pedagang maksudnya pedagang sayur-mayur atau buah-buahan yang nantinya akan didistribusikan ke pasar-basar Hai semoga info yang sedikit ini bisa bermanfaat Hai teh ketemu lagi di video-video yang lain Hai tetep pantungin channel ini bantu dukung dengan subscribe bila bermanfaat bila ada yang kurang monggo jorah-jorah di kolom komentar Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati